Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini tuh gue mendapatkan satu pinjaman unit Wuling Almas nih. Waduh, ini mobil lagi heboh banget. Gue pun sendiri penasaran kenapa, karena Wuling Almas ini memiliki mesin 1500 dan turbo. Gue udah pernah kemarin kebut-kebutan, ditol sama Wuling Almas dan ini gila kenceng banget nih mobil, kenceng dan stabil BTW. Oke, sebelumnya gue ucapin makasih banyak buat temen-temen dari Wali, Wuling Almas Lovers Indonesia yang sudah dateng nih ke toko kita, terus meminjamkan unitnya untuk kita bongkar-bongkar nih kaki-kakinya nih. Kita, gue juga udah gak sabar. By the way, basicnya si Wuling Almas ini dia ada di ring 17. Nah, kita akan coba ulik kira-kira dari ring 17, 18, dan 20. Kira-kira velg model apa yang cocok, beserta ukuran-ukuran ban apa aja yang masuk untuk Wuling Almas ini, boy. Oke lah, tanpa buang waktu lama lagi, langsung aja kita cek yang ring 17-nya, boy. Oke, boy. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Cikarang. Namanya itu Universal City of Rim. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Cikarang, kalian bisa langsung dateng aja ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, ataupun mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung dateng aja ke toko. Nih, kepoin akun Instagram-nya, jangan lupa di follow. Oke, boy. Kalau misalnya kalian punya Wuling Almas, baru beli, bannya masih bagus, gak mau ganti bannya. Gak apa-apa, ganti aja velgnya. Ini udah kita siapin. Ini adalah HSR Independent dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5 dengan offset 42. Ini ukuran ban-nya, ini ukuran ban standar, walaupun ban-nya udah kita ganti. Kita pakein Acelera HT68 dengan ukuran 215-60 ring 17. Kalau untuk modelnya sendiri, kalian bisa lihat, palang 5, tapi dia 2-tone, ada dominannya di black, tapi ada sentuhan-sentuhan dan campuran-campuran dari polis. Untuk fitment, pas. Depan-belakang rata banget, rata body. Cuman ya, liatnya dari sini ya. Tuh, rata body-nya dari situ, jangan liat dari atas. Kenapa? Karena kalau atas itu emang SUV, dia agak mengembung sedikit. Oke, boy. Gimana? Gue masih banyak pilihan sih. Kita lihat dulu aja lah kali ya, yang lain. Oke, boy. Kita cek. Oke, boy. Sekarang kita masuk lagi ke ring 17 untuk cooling almas, boy. Ini udah kita siapin, ini adalah HSR Cure. Dengan spesifikasi ring 17, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 45, boy. Nah, untuk bandnya kita pakein Acelera PHIR dengan ukuran 225-55, ring 17. Nih, kalau untuk modelnya sih, coba kalian lihat, boy. Mobilnya warna merah, model velgnya model palang tapi penuh. Ini kan palang, nih, palang 5 sebenarnya. Cuman palangnya dibikin penuh, boy. Jadi kelihatan lebih padat banget. Suka sih, cuman kayak agak cungkering ya. Tuh, untuk fitment sih dia rata body. Belakang juga rata. Oh, belakang kurang keluar sedikit ya. Kurang keluar sedikit aja sih sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya cooling almas dan nggak mau ganti velg, yaudah. Eh, nggak mau ganti ban, kalian ganti velgnya aja. Bisa, boy. Kita lihat video selanjutnya. Selanjutnya, untuk di ring 17 sudah kita siapin. Ini adalah HSR Okayama dengan spesifikasi ring 17. Lebarnya 7,5 dengan offsetnya 42. Nah, untuk bannya ini kita pakai Acelera Iota dengan ukuran 215-60 ring 17. Belakang kayaknya sama ya, 215 ya. Coba gue lihat dulu sebentar. Ya, sama. 215-60 ring 17. Ini masih pakai ring 17, masih pakai ring standarnya. Cuman bannya kita agak gedein. Dan menurut gue ini udah oke sih. Udah pas banget sih. Fitmentnya juga udah oke. Warna merah masuk ke warna silver juga udah masuk. Udah keren banget sih, boy. Gimana, boy? Ring 17 masih cukup? Oke, kalau misalnya kalian masih rasa kurang, gue masih ada satu lagi penawaran dari gue. Bentar ya. Oke, boy. Terakhir nih di ring 17. Ada satu penawaran hebat. Ini kita mulai masuk ke arah-arah JDM. Ini adalah HSR Kumamoto dengan spesifikasi ring 17. Lebarnya itu 7 dengan offsetnya 40, boy. Nah, untuk bannya sendiri kita pakai Acelera Omicron dengan ukuran 225-65 ring 17. Ini semakin, bannya semakin besar lagi. Dan menurut gue sudah cukup memenuhi kekosongan pada fender-fender di Wuling ini nih. Di almas ini ya. Tuh, depannya juga enak, rata bodi, belakangnya juga rata bodi. Dan ini keren banget sih. Kalau kalian gak mau ganti ban, eh gak sih. Kalau ini harus ganti ban ya. Kalian harus ganti ban, kenapa? Supaya untuk, karena kan kalau standarnya itu dia masih agak kecil ya. Jadi agak ada darongga nih. Yaudah deh, boy. Sekarang gue akan langsung kasih lihat ke kalian ring-ring yang ada di ring 18-nya, boy. Tungguin ya. Oke, boy. Untuk pilihan pertama di ring 18 sudah kita siapin. Ini adalah HSR Kakyang. 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 Dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya itu 8 dengan offsetnya 40. Nah, untuk ukuran ban sendiri kita pakai forceium. Ini forceium henna. Dengan ukuran 225-50 ring 18. Nih, kalau untuk modelnya sendiri sih, ini udah model yang disukai banyak orang. Kenapa? Karena ini adalah model two-tone. Dimana perpaduan antara hitam dan polis yang sangat, 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 sangat kontras sekali, boy. Nah, untuk fitment-nya sendiri, dia untuk bagian depan udah rata bodi. Cuman memang dia, vendernya bagian atas agak keluar. Untuk bagian belakang juga bagian bawahnya udah rata bodi. Tapi atasnya masih keluar. Dan sebenarnya masih banyak rongga kosong sih di belakang ya. Kayaknya kita harus pakai dua ukuran ban yang berbeda nih untuk Wuling Almas ini. Hmm. Gue demen sih model ini tuh. Kenapa? Karena kan kalau orang tuh suka velg warna hitam ya. Tapi kalau velgnya warna hitam, bannya hitam juga, pasti velgnya jadi kelihatan mati kan. Cuman dengan sentuhan si polis, jadi velgnya jadi kelihatan hidup. Gimana, boy? Setuju nggak, boy? Kalau nggak, yaudah deh. Kita selanjutnya, boy. Ya, ini dia, boy. Ini dia, ini. Ini adalah HSR Mid 01, yang dimana ini adalah original design pertama dari HSR Wheel, Mid 01, yang udah kita restock lagi. Kenapa? Karena kemarin itu udah sempet kehabisan stock, karena banyak banget yang minat. Nah, ini langsung aja gue jelasin speknya. Ini HSR Mid 01, ring 18. Lebarnya itu 8, dengan offsetnya itu 40. Bener nggak? Hah? Oh, salah. Offsetnya 45, boy. Berarti dia agak masuk lebih ke dalam ya. Nah, untuk bandnya sendiri, kita pakai NZTEC HP 1000, dengan ukuran 235-50, ring 18. Oke, kalau untuk modelnya sih, ini two-tone juga. Cuman perbedaannya, ini bukan hitam dengan polis, tapi ini black dengan merah. Nih, merah. Cocok nih sama mobilnya. Mobilnya juga merah, jadi lebih nyentrik gitu ya. Lebih nyentrik. Cuman, 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 Mid 01 ini ada yang tipe yang warna hitamnya. Ini nanti kita coba pasang. Ada nggak? Oke, nanti aja deh kita bahasnya. Yang pasti kalau untuk modelnya, ini udah modelnya udah hauce banget. Banyak banget orang-orang yang suka. Buktinya ini udah cepet banget abisnya di pasaran. Terus, fitmentnya juga dia udah rata body. Bagian depan, bagian belakang juga. Cuman ya, balik lagi. Belakangnya masih cungkering. Kita harus pakai ukuran ban yang berbeda, kayaknya untuk Wuling Almas ini nih. Sama, gue juga pengen tahu sih. Wuling Almas ini tarikan depan apa tarikan belakang ya? Nanti kita cari di Google. Oke, boy. Kita masih di ring 18. Dan ini udah kita siapin. Ini adalah HSR Hinga. Dengan spesifikasi ring 18. Lebarnya itu 8. Dengan offsetnya 40. Nah, untuk ukuran ban-nya sendiri, ini kita pakai Accelera Omicron. Ukurannya di 225-60. Depan belakang sama nih. Tuh. Kalau misalnya mau pakai ban-ban yang HT, high-trend, bisa nih. Kalian bisa pakaiin, contohin yang Accelera Omicron ini nih. Ini oke punya nih. Kalau modelnya sih, nggak usah ditanya lagi ya. Ini two-tone. Manis banget. Apalagi mobil Almasnya warna merah. Jadi kayak, apa ya, bersinergi gitu kan, boy. Oke lah. Gimana, boy? Fitment-nya juga oke. Dia masih rata bodi, nggak keluar, nggak terlalu ke dalam. Rata bodi gue bisa lihat dari bawah ya. Kalau SUV-SUV itu, kalau atasnya dia memang agak sedikit. Nah, cuma satu yang menurut gue, belakangnya ini masih, rongganya masih terlalu lebar nih. Hmm. Nanti coba kita pikirkan bagaimana caranya sepedi bisa rapet. Ayo, boy. Oke, boy. Untuk selanjutnya, ini udah kita siapin. Tadi kalian udah lihat yang mid yang warna merahnya. Sekarang kita gue pasangin, ini mid 01 yang warna hitamnya nih. Hitam silver. Masuk banget sih untuk mobil warna merah. Nah, untuk spec-nya sendiri, dia ada di ring 18, dengan lebar 8, dengan offset-nya itu ada di 45. Nah, yang berbeda adalah untuk bagian bahannya nih. Bahannya kita cobain pakai bahan yang premium nih. Bahan yang mahal nih. Ini kita cobain Yokohama Geolander. Dia untuk SUV dengan ukuran 235-55-18. Memang kalau misalnya secara tampilan sih, kalau gue sih lebih suka yang tadi ya. Karena lebih kelihatan ada embose-embose-embose. Cuman, cuman-cuman-cuman, ini memang dia penggunaan bahannya itu emang lebih enak. Lebih, apa sih kalau kata orang bilang, lebih sunyi, lebih sedap. Hmm. Ya, cobain sendiri. Tapi yang pasti, harganya juga lebih mahal. Bahkan bisa dua kali lipat dari harga ban sebelumnya, Boy. Nah, untuk fitment-nya sendiri sih, sebenarnya, ya, mid-01 ini udah cukup, udah bagus lah, Boy. Kalian udah pasti sering terlihat ya. Udah banyak deh, pakai mid-01. Yaudah lah. Yang pasti fitment. Kalau fitment-nya sih enak. Dia depannya juga gak keluar. Nih, kalian lihatnya dari depan ya. Dari bawah, jangan dari atas. Karena kalau dari atas itu, rata-rata SUV emang pasti dia agak sedikit dongak gitu. Nah, belakangnya, ini udah agak mendingan nih, agak better nih. Cuma tetep ya, depan agak turun, sedangkan yang belakang ini kayak masih ada banyak jarak juga ya. Gimana cara nguranginnya ya? Kalau belakangnya peren diturunin, nanti mobilnya jadi tek gini. Hmm, ganti ban, ruangnya udah gak muat nih. Kalau misalnya diganti ban yang lebih tebal lagi. Gimana ya? Ada yang punya ide? Coba di kolom komentar. Oke boy, selanjutnya kita akan masuk ke pilihan-pilihan velg yang ada di ring 20 untuk si Wuling Almas ini boy. Nah, ini udah pertama kali ini kita pasangin, ini adalah HSR Ampana dengan spesifikasi ring 20, lebarnya itu 8,5 dengan offsetnya 45. Untuk bannya, kita pakai acelera PHYR dengan ukuran 245-40 ring 20. sebenarnya bisa pakai 245-45 ring 20, cuman harus ada sedikit yang dikorbani di bagian depannya. Kalau mau plug and play, mendingan pakai yang 245-40. Tapi ya, kenyamanannya agak sedikit berkurang. Untuk modelnya sih, ini udah gokil banget ya, berakar, velg-velg berakar, ya udah kits banget. Dan fit pun pun juga udah dia rata body ya, gak keluar. Tuh, rata body, enak banget dilihat ya boy. Yuk, gue masih punya 3 pilihan lagi untuk ring 20. Oke boy, selanjutnya ini adalah pilihan selanjutnya. Ini masuk ke lini-nya HSR Forge, yaitu HSR FG-Tual. Dia ini, proses produksinya itu menggunakan flow foam, jadi setingkat di atas casting. Nah, dengan spesifikasi yang sama, 20, lebar 8,5 dengan offsetnya 45. Cuman yang membedakan itu adalah dari ban-nya. Ban-nya yang di depan ini kita cobain pake 245-35, sedangkan yang belakang 245-40. Sebenarnya sih, ini terlalu tipis sih kalau menurut gue, tapi ya namanya kan kita coba-coba ya kan, kita coba lihat dengan ukuran seberapa, sekian, dengan ukuran berapa, bagaimana. However, kita udah tau jadinya kalau untuk pake ring 20, 245-35 masih terlalu tipis. Mungkin kita tetep akan pake 245-40 atau 245-45 ring 20 boy. Nah, ngomong-ngomong, tiba-tiba Wuling Almasnya jadi ada kembar nih, ada temannya. Coba kita lihat agak samping sedikit. Nah, ini dia. Ini Wuling Almas Turbo dengan versi yang warna putih. Ini gokil, ini keren. Nah, oke boy, langsung aja nih, gue langsung kelas, ini ring 20 juga. Ini HSRN E5 dengan spesifikasi ring 20, lebarnya itu 8,5 juga ya. Lebar 8,5 dengan offsetnya 40. Nah, untuk bandnya kita pakein 245-40 ring 20, sama depan belakang. Untuk modelnya sih, ini bener-bener racing banget ya. Cuma ada satu keganjalan sih bagi gue. Kalau udah pake velok kayak begini, kayaknya harus ganti disknya deh. Kayak agak kekecilan gitu loh. Harusnya ganti pake BBK. Mungkin bisa juga pake BBK HSR wheel. Yang lebarnya 185, mungkin bisa pake 215 mm ya. Untuk mobil ini nih. Hmm, keren sih. Hmm, kita lihat bagian sebelah sana belum ya. Kita langsung lihat aja yuk. Wait. Oke boy, ini dia pilihan terakhir kita untuk cooling Alma sekali ini. Ini adalah HSR Steve dengan spesifikasi ring 20. Lebarnya 8,5 dengan offsetnya 42. Nah, untuk bandnya sama ya. Kita pakein PHIR dengan ukuran 245-40 ring 20. Seperti yang gue bilang ya, masih bisa pake 45 tapi harus agak dicoak sedikit depannya. Ini sih, jujur ya, untuk ring 20 sih gue paling suka banget yang ini nih. Ini paling suka nih. Cocok banget ya. Mobilnya putih, velgnya grey. Aduh, gila. Anjay. Keren banget. Sumpah gue gak bohong. Oke, boy. Gue pengen kasih sedikit informasi kilas. Ini tadi beberapa pilihan velg yang udah kita cobain. Ada di sebelah sini. Tampilan oke dan kenyamanan yang lumayan. Bisa pake ring 20, lebar 8 atau 8,5 dengan offsetnya 40-45 dengan menggunakan ban 245-40 atau 245-45 ring 20. Itu kalo misalnya di ring 20-nya ya. Tapi kalo misalnya masih mau main safe, mau main aman, kalian cukup naik satu tingkat aja di 18. Bisa pake lebar 7,5-8. Sorry, sorry. Bisa pake lebar 8 atau 8,5 dengan offset yang sama ya. 40-45. Untuk ban itu tadi kita cobain pake 225-60 ring 18 atau 235-55 ring 18. Itu dia. Dua pilihan di ring 18 dan di 20. Oke, sekarang gue pengen ngobrol sama perwakilan dari wali, Wuling Almas Lovers Indonesia. Oke, boy. Sekarang di samping gue udah ada dua orang dari teman-teman wali, Wuling Almas Lovers Indonesia. Bener ya? Iya, betul. Dengan om siapa? Wides Tanto. Om WT. Dengan om? Anzi. Om Anzi. Oke. Om, gimana om? Udah ngikut gue syuting seharian? Waduh, ini seharian tadi kita ya. Seru banget ya di sini ya. Memang luar biasa ya sampai kita juga sampai pening nih kepala nih. Pusing nih. Mau pilih pelet yang mana juga. Kalau om gimana? Sama. Pusing juga? Aduh, kalau udah ditempelin pelet begini kan udah susah kita nih jadinya. Kayaknya udah ngamor cepet lagi ya. Ngamor cepet lagi dan gak bisa tidur pas juga. Oke, nah BTW gue juga kita mau informasi bahwa wali itu udah sekarang udah resmi kerjasama bareng sama HSR Wheel. Ya om ya? Dengan program-program yang ada. nanti apalagi untuk teman-teman yang di daerah ya. Ya, betul. Terutama bagi kalian nih yang punya walling almas tapi belum gabung ke komunitas. Ayo, siapa yang mau ngomong? Gabung lah. Pokoknya ya. Pokoknya teman-teman yang punya almas dimanapun berada di Indonesia gabung lah sama wali ya. Kita udah ada di 29 chapter di Indonesia. Berapa member om? Berapa member? Lebih kurang sekarang ongoing itu lebih kurang ada 1.300. Selama? Selama hampir setahun. Sisa berapa? Hampir setahun boy. Berapa minggu? Berapa bulan dah. Berapa bulan? Hampir setahun udah 1.000 lebih boy. Wah gila luar biasa. Emang ada kelebihan ya kalau ikut komunitas ini? Ya, pastinya kita punya banyak benefit lah ya buat para member lah semuanya lah. Karena kita juga punya partnership dengan banyak apa namanya rancun-racun otomotif ya? Rancun-racun otomotif terutama pastinya gitu ya. Jadi dijamin lah kita pasti akan prioritasin member semuanya. karena pasti kita juga akan bina hubungan juga dengan partnership yang lainnya. Om, kalau misalnya mau rejoin bisa registrasi kemana om? Atau mungkin ada website-nya atau ada Instagram-nya om? Ada, kita ada di mana ya? Di Facebook ya. Nanti kita bisa di Facebook. Cari nama kita ya di Facebook. Wali atau Wuling Almas om? Wuling Almas Indonesia. Nanti kita bisa masukin kita punya pendaftaran di situ. Ada form-nya di situ. Ada form-nya di Facebook. Instagram-nya ada? Ada Instagram-nya om. Di sini ya masukin. Lagi sama, Wuling Almas Indonesia aja ketika. Nanti ada. Oke, siap. Om, sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak. Thank you banget. Semoga sukses terus buat Wali. Semakin kompak. Sukses juga buat Hati Ser ya. Thank you banget ya. Thank you. Oke om, terima kasih banyak. Oke boy, itu dia tadi. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian semua. Gue Aldi Rais Undirih. Jangan lupa, ingat velok, ingat HSR. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax